salam korelasi sobat korelasi forex sekalian maaf saya pakai kacang mata baca hitam ya kondisi informasi tabel analisis saat ini seperti ini seperti biasa cuman ada penambahan dari informasi sebelumnya dimana disini saya tambahkan progres signal yang bergerak turun berapa poin ya setiap harinya yang itu setiap jam 5 pagi Oke ini adalah signal utamanya signal utama yang akan kita bisa yang kita tunggu yang beberapa signal hijau di korelasi positif ini korelasi positif negatif ada juga di korelasi netral ada juga ini yang pertama kita pantau kemudian tabel di sebelah sebelahnya adalah analisis auto leading maksudnya adalah ini harga-harga atau getpad disini saya setting sendiri bergerak di sekitar semua harga forex bergerak otomatis menurut rumus ada forex yang saya tidak buat sehingga sehingga harga forex terbentuk sendiri oleh figure 7 mata uang mayor tapi ini hanya segera gambaran saja tidak jadi patrogram ini digerakkan oleh trend makin kuat trendnya makin ya makin melebihi ya signal-signal disini akan jauh melebihi signal utama disini sekuat trend yang mendorongnya nah disini ada nilai poster ya lihat ini nilai dorong nilai trend yang mendorong ada kecenderungan untuk ke depannya apakah dia akan berlanjut ini titik-titik apanya titik nol ya titik nol apakah dia akan positif sangat positif sangat negatif ya kemudian tabel di bawahnya ada simulasi entry ya sama dengan proses input histori tadi setiap jam 5 pagi terjadi semacam entry otomatis jadi ini hasilnya apa hasilnya sehingga untuk selby usd gp-rcp-nya secara koin minus tiga secara besar oh secara poin selbaik profit jika secara secara fitnya dibawah tapi tidak terlalu penting dan paling penting adalah menganalisa menganalisa signal ini signal pertama ini ya dan hubungannya dengan nilai poster semakin meningkat atau semakin positif nilai poster disini seperti ini 777 secara positif semakin nantinya semakin meningkat atau semakin berdongkrak sampai tiga ribu atau minus juga minus tiga ribu nah setelah berdongkrak nah disini kita akan bersiap-siap setelah kita mengetahui kecenderungan bagaimana masing-masing berdongkrak nah untuk itu kita amati di tabel semakanan ini ini semua kalau story di input kemari per 30 menit ini yang berwarna hijau untuk korelasi positif tabel terutnya berdongkrak terutnya berdasarkan korelasi terutnya berdasarkan korelasi negatif dan korelasi terutnya nah ini besarnya ini ya ini untuk semua kolom ini kolom CX dari korelasi positif ke neutral ini signal yang terjadi saat ini terjadi di signal utama kemudian 30 menit ke depan ini akan digeser ke kolom nomor 2 ini dan selanjutnya seterusnya per 30 menit akan digeser ke kanan ke nomor 3 ke nomor 4 sehingga kita mengetahui progres masing-masing signal per 30 menit dengan adanya ini kita bisa mengetahui kecenderungan apa yang terjadi setelah nilai poster menurun karena kita entry-nya kan selain entry selain kita entry karena catnya sudah sangat jauh atau sangat rapat kita juga akan entry setelah terjadi trend nah misalnya kebetulan saat ini tadi tadi ya tadi beberapa menit beberapa jam tadi tidak ada nilai poster yang sangat terangkap jadi yang kita harapkan disini entry-nya adalah terjadi dulu trend yang besar nanti akan terlihat di nilai nilai poster ini jadi masing-masing nanti ini kita bisa pelajari kecenderungan masing-masing korelasi ya tidak sama efeknya misalnya misalnya korelasi 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 yang lain jadi itu harus kita lebih dahulu disimpulkan untuk itu ini juga akan di input terhari storynya misalnya ini yang dibawah untuk saya tindai dengan nomor satu ini adalah yang terjadi kemarin jadi kemarin kita bisa pelajari kesimpulannya akhirnya apa yang terjadi setelah teleposter sangat positif sangat negatif ada sampai lima hari lima hari ter input ya sampai ke bawah dua hari sebelumnya tiga hari sebelumnya dan seterusnya oke kira-kira demikian gambaran sekilas tentang apa-apa aja ini terdapat pada analisis dan ada beberapa petunjuk di sini juga ya setelah dipelajari dibaca di simak ini juga ada petunjuk di kaneletoster terbaka sangat negatif dan seterusnya dan disini juga ada petunjuk oke kira-kira itu secara singkat seterusnya ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan di grup ini nya ada 5 3 4 5 4 selanjutnya